Siaoyan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Guhi bergabung dengan aliansian. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Guhi tinggal bersama Hai Bodong. Guh dia secara alami meninggalkan sekte Misty Cloud setelah sekte Misty Cloud dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan kekaisaran Jiama. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Misty Cloud Mountain. Tempat itu adalah tujuan kelompok Siaoyan saat ini. Tempat tinggal Guhi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Siaoyan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin jalan. Siaoyan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama Grand Meeting Alchemist di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Siaoyan, dia berbicara dengan terkejut, Mengapa kamu di sini? Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Siaoyan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Guhi. Celah semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Keke, saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grand Master Guhi? Katakan saja bahwa Siaoyan ingin bertemu dengannya. Siaoyan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Siaoyan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Siaoyan saat ini di dalam kekaisaran Jiama, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Siaoyan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka langsung mengangguk. Gu ini dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Siaoyan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara, kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansian saat ini benar-benar tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Bolehkah saya tahu jika Anda ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain? Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Pilking Guhi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pandangan Guhi menyapu kelompok Siaoyan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini. Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini. Guhi melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Siaoyan. Dia acuh-ta'acuh berkata, Ketua aliansian, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada. Penatua Fama berkata bahwa Grandmaster Guhi bukanlah orang yang berpikiran sembrit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Vil Aliansian. Siaoyan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah mulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa berbelit-belit akan menyebabkan seseorang seperti Guhi merasa tidak sabar. Bergabung dengan Yang Alliance? Ekspresi aneh segera muncul di wajah Guhi ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan. Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal. Ugg, kamu, bukankah kamu berharap untuk memasuki, menara pil, itu untuk berlatih? Potensi pil hol saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alchemis. Jika Anda bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang. Fama tanpa sadar berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Guhi. Orang tua, kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki, menara pil, itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga kekaisaran Jiama, apakah menurut Anda dengan keterampilan alchemis saya, tidak akan ada organisasi alchemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini? Guhi meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Uggh, Fama tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam saat mendengar ini. Dia memandang Xiaoyan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Guhi akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Do-Uki. Lagi pula, alchemis tingkat enam bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan orang di semua tempat. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, berakhir tanpa ketertarikan sedikitpun pada Guhi. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiaoyan. Grandmaster Guhi, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansian? Apakah karena masalah di antara kita berdua? Mata Xiaoyan beralih ke Guhi saat dia perlahan berbicara. Guhi menyipitkan matanya dan mengamati Xiaoyan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Yan Alliance? Dengan keahlian ahli pengobatan Guhi, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiaoyan melembaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui syarat saya. Mata Guhi perlahan menyapu tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. Kondisi apa? Xiaoyan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Lakukan pertandingan pemurnian obat dengan saya. Saya akan bergabung dengan aliansian jika Anda menang. Apa yang kamu katakan? Mata Guhi bersinar saat dia melihat Xiaoyan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiaoyan dalam pertandingan saat itu ke dalam hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasi untuk bersaing dengan Xiaoyan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiaoyan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Guhi. Keterampilan penyulingan obat Guhi dikenal luas di kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Kamu, kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat statusmu, bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan Xiaoyan dalam hal keterampilan penyulingan obat? Fama mengerukkan alisnya saat dia berkata tanpa berpikir. Guhi mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiaoyan, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, buli. Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda. Fama meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiaoyan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. Xiaoyan, apa yang kamu katakan? Bertandinglah dengan saya. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansian. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti datang untuk mengganggu saya di masa depan. Tatapan Guhi tenang saat dia mempelajari Xiaoyan dan berbicara. Xiaoyan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, karena Grandmaster Guhi memiliki pemikiran seperti itu, Xiaoyan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Anda memang layak menjadi kepala aliansian. Belum ada alkemis di dalam kekaisaran Jiama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Guhi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka. Guhi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jerami setelah dia selesai berbicara. Xiaoyan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah Jerami dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam, orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, bagaimana mudah untuk mengatakannya? Guhi secara alami memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiaoyan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memonikkan Pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, Pochi teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru? Pertandingan yang disebut alchemist ini berlangsung selama dua hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiaoyan dan Guhi selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan dua orang lainnya langsung menyerbu saat melihat kemunculan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiaoyan dan Guhi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Guhi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiaoyan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Guhi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansian. Mata mereka berisi ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Guhi bergabung dengan Pilhol, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Pilhol satu demi satu setelah Guhi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Pilhol berkembang pesat. Sekitar satu bulan atau lebih setelah Guhi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Pilhol, Xiaoyan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari, Hall of Souls, telah muncul. Cepat kemari! Terima kasih telah menonton!